Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa, Pak W. Muharrem juga digelar pondok Tafis Madinatul Quran Banjarmasin dengan keliling kawasan Kayu Tangi sambil menyebarkan bendera persatuan umat Islam guna mengajak masyarakat agar berani berhijrah ke arah yang lebih baik. Inilah rombongan peserta Pak W. Muharrem dari pondok Tafis Madinatul Quran di Komplek Polsek Banjarmasin Utara, Kayu Tangi Ujung belum lama tadi. Semuanya bersemangat menyemarakkan datangnya bulan Muharrem sebagai tanda masuknya tahun baru hijriah yang ke-1441. Sekitar seratusan santri dan santriwati bersama Dewan Ustadz Ustazah berjalan beriringan mengitari jalan Brigadir Jenderal Hasan Basri. Perhatian masyarakat semakin bertambah di sepanjang jalan seiring di bawahnya bendera Tauhid berwarna hitam dan putih sebagai simbol persatuan umat Islam sedunia. Rombongan kemudian berhenti sejenak di bundaran Kayu Tangi guna menyampaikan pesan kepada masyarakat akan pentingnya makna hijrah sebagai bentuk perjuangan ke arah yang lebih baik. Karena hijrah itu adalah substansinya adalah adanya perubahan. Sesungguhnya santri-santri Ustadz Ustazah dia membaca Al-Quran, mengapal Al-Quran, hadir masih salib, itu belum bisa mengubah perubahan, belum bisa terjadi perubahan. Kecuali mereka membaca dan mentadaburi serta memahami dan mengatasi itu baru akan menjadi adanya perubahan. Pesan atau harapannya kita mengajarkan kepada masyarakat agar peduli terhadap umat Islam sekaligus juga kita mengajarkan kepada anak-anak nilai perjuangan. Usai beristirahat sejenak di Masjid Hassanuddin Majidi, para peserta kembali melanjutkan pawainya menuju ke titik awal perjalanan dengan total jarak tempuh mencapai sekitar 5 km yang semuanya dijalani dengan gembira. Terima kasih.